Anda masih di Nusantara Petang dan kita memasuki segmen Mancanegara, pemirsa televisi pemerintah Korea Utara KRT menayangkan video yang memperlihatkan kantor penghubung antar Korea di Kaesong dihancurkan dalam ledakan. Kantor penghubung di Kaesong, empat lantai kaca biru berkilau di kota industri yang mencemukan. Menurut kantor berita Korea Utara, KCNA, gedung tersebut dihancurkan dengan ledakan hebat. Dalam video pendek KRT, gedung perkantoran terlihat di ledakan dan blok sekitar 15 lantai juga sebagian runtuh dengan ledakan besar. Penghancur gedung ditutup sejak Januari karena kekhawatiran akan virus corona. Merupakan kemunduran besar bagi upaya Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk membujuk Korea Utara agar bekerja sama. Ini juga harapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membujuk Korea Utara agar melepaskan senjata nuklirnya dan membuka diri terhadap dunia. Korea Utara pada hari Rabu 17 Juni menolak tawaran Korea Selatan untuk mengirim utusan khusus untuk meredakan ketegangan akibat aktivitas pembelot dan menghentikan upaya rekonsilasi dan berjanji untuk memindahkan pasukan ke daerah-daerah perbatasan. Dari Korea Utara, kontributor Dusantara TV melaporkan.